Pemirsa meski lebaran sudah lewat, hari ini arus kendaraan yang melintas gerbang tol Cikarang Utama arah Cikampek masih ramai dan untuk mengurai kemacetan di gerbang petol. Petugas mengaktifkan 20 gardu tol, tidak hanya itu petugas juga sempat memperlakukan kontraflow di kilometer 30 sampai 41 dan kilometer 50 sampai 61 untuk memperlancar arus selalu lintas ke arah Cikampek. Dan berikut adalah keterangan kepala tol Cikarang Utama, RVN. Kemarin dari hari hal lebaran itu memang ada peningkatan sebesar 49 persen ya, kemarin itu 105 ribu kendaraan. Nah hari ini memang kita prediksi ada peningkatan tapi tidak seramai kemarin, yaitu 94 ribu kendaraan naiknya 10 sampai 11 persen. Tadi ada kepadatan pagi sampai dengan sore, kemudian kita melakukan koordinasi dengan semua pihak, akhirnya kita melakukan rekayasa lalu lintas. Pertama dengan kontraflow, kita melakukan kontraflow sekaligus kita membuka gardu kita maksimal 20 gardu operasi. Itu jam 6 kita lakukan, kontraflownya di dua titik, dari 30 sampai dengan 41, kemudian 50 sampai dengan 61. Dengan mekanisme seperti itu, kalau kita lihat tadi antren sudah bisa kita tes sampai dengan jam 7 malam. Artinya memang dengan segala upaya kita, kita bisa mengatasi itu. Kalau malam nanti kita prediksi akan ada penurunan, karena kita lihat di jam 7 tadi pagi sudah 58 ribu kendaraan. Artinya nanti malam itu hanya sekitar mungkin 20 sampai 30 ribu kendaraan saja, jadi lebih akan menurun.